Direktur Utama Perumda Air Minum Tirtamayang, Dwi Keriantara, menjelaskan bahwa pasokan air Tirtamayang cukup mampu untuk melayani kebutuhan industri hotel, terutama di daerah yang terhubung dengan layanan PDAM selama 24 jam. Perumda Air Tirtamayang menegaskan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan hotel-hotel besar, terutama yang berada di kawasan Jalan Profesor Subantri Brojodegoro dan Jalan Sudirban. Ia mengaku saat ini memang tidak semua hotel di kota Jambi merupakan pelanggan PDAM. Ada juga beberapa hotel terdaftar atas tamah individu, sehingga menyulitkan pengelola dalam memberikan data akurat mengenai jumlah hotel yang berlangganan. Apa PRM yang menyebabkan kalau PDAM belum bisa menemani kebutuhan? Sebenarnya perumda Air Tirtamayang Kota Jambi sudah dapat melayani sebagian besar wilayah yang terdapat hotel-hotel, ya, terutama hotel-hotel yang besar. Dan kami mampu melayani 24 jam. Jadi itu tidak sepenuhnya benar, ya, bahwa kami tidak mampu. Sebagai bukti bahwa hotel-hotel yang ada di Jalan Profesor Subantri Brojodegoro, yang ada di Jalan Sudirman, itu kami supply 24 jam. Dan kami yang menggunakan air secara full, itu membuktikan bahwa layanan kami bisa diandalkan. Kalau kondisinya sendiri dari hotel Enak Jambi, apa semua semuanya? Kalau semuanya, pasti tidak, ya. Saya tidak tahu persis ada berapa jumlah hotel di kota Jambi, dan berapa yang menjadi pelanggan. Karena nama pelanggan hotel ini kan tidak selalu nama hotelnya, terkadang itu nama orang, tapi itu adalah hotel. Tapi dari klasifikasinya mungkin kita tahu ada pelanggan niaga, gitu ya. Jadi jawabannya tidak semua hotel itu yang menjadi pelanggan, tapi sebagian besar, yang hotel utama, ya, itu adalah pelanggan ditamayan. Dan mereka kelihatannya tidak sepenuhnya menggunakan air dari pirtamayan, karena berarti ada pengambilan air dari tanah. Ini yang mungkin menjadi persoalan sekarang, karena pajaknya tinggi, ya. Saat ini, beberapa hotel di kota Jambi masih memilih menggunakan air tanda daripada air PDAM. Rumda Air Tirta Mayang berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan menjamin ketersediaan air bagi industri perhotelan. Herusha Putra, Cik TV, Pelaporka